A.F. pria di rejang lebong bengkulu tega menghabisi nyawa istrinya karena cempuru Kasat reskrim poris rejang lebong AKP Samson Sosa Hutapaya mengatakan Keratakan rumah tangga yang dibina A.F. berawal saat dirinya membelikan handphone untuk istrinya Nova Anjarsari 27 tahun alias Vini Jadi sekitar satu minggu sikap korban sudah berubah terhadap pelaku Sikap korban terlihat dingin setelah dibelikan handphone baru oleh pelaku Korban seperti menjaga jarak dengan pelaku Ujar AKP Samson Sosa Hutapaya dalam konferensi pers Pada minggu 27 Maret 2022 AKP Samson Sosa Hutapaya menjelaskan Sebelum dibelikan handphone oleh pelaku Keduanya tak pernah ribut Sebelum terjadinya dugaan pembunuhan ini Pada Jumat 25 Maret 2022 Sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barang Korban pergi dari rumahnya dan sudah membereskan barang-barangnya Korban pergi ke rumah orang tuanya di kawasan desa Taba Padang Di sana korban menyampaikan hendak bercerai dengan tersangka Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barang Korban pamit untuk pulang ke rumahnya lantaran hendak mengambil barang yang tertinggal Dan memberikan sepucuk kertas kepada pelaku untuk menceraikan korban Sesampainya korban di rumahnya rumah dalam keadaan kosong lantaran Pelaku sedang mengantarkan anaknya sekolah Pelaku yang kembali ke rumahnya melihat korban Pelaku lekas mandi dan berencana untuk berjualan sayur Usai mandi dan berpakaian Keduanya duduk saling berhadapan Korban langsung mengeluarkan sepucuk kertas dan pena Untuk pelaku menalak korban Pelaku yang kebingungan ini sempat menanyakan Alasan korban meminta untuk ditalak Korban beralasan sudah ada laki-laki lain Tak percaya pelaku memeriksa handphone korban Untuk memastikannya Korban pun menolak hingga akhirnya pelaku naik pitam Pelaku langsung menganiaya korban dengan sebilah parang Korban pun meninggal dunia saat menjalani perawatan Di rumah sakit AR Bunda Lubuk Lingkau Sementara itu Kepala Desa Air Apo Sugianto mengatakan Korban dikenal baik oleh warga sekitar Termasuk terduga pelaku berinisial AF Terima kasih telah menonton!